Halo, Salam Indonesia Bersih Nah, pada vlog saya kali ini kita akan berdausaha homestay karena homestay cukup menarik ya bisnisnya lalu saya survei di Traveloka, Airy Rooms dan di Airbnb ada satu homestay yang ratingnya cukup bagus radius 10 km dari rumah saya di Jogja Nah, kita akan kesana kita akan lihat tempatnya setelah itu kita akan bedah usahanya simak vlog saya sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya semangat depan stay di Jabu di daerah Setoran Jogja. Kita akan lihat di dalam, kita lihat rumahnya, kita lihat kamar-kamarnya dan fasilitasnya. Di lantai dua ada balkonnya, jadi bisa lihat view ke depan. Ini adalah selasar lantai satu, dan di lantai ini ada dua kamar. Kita akan lihat kamar di lantai satu. Sofanya besar ya, bisa buat tidur. Nah, ini ada ruangan semi-outdoor, jadi tamu bisa bersantai menghirup udara segar di sini. Terima kasih telah menonton! Kita naik ke lantai 2 Nah di lantai 2 Di kamarnya juga ada sofa Yang cukup besar seperti ini Bisa buat tidur Dan ada kursi Jadi tamu bisa ngajak temennya Ngobrol disini Nah kalau di lantai 2 ini Ada balkonnya Nah jadi tamu bisa santai Di balkon Di samping kamar sebelah juga ada balkonnya Nah itu di depan ada tempat makan ya Dan memang di sekeliling ini Semua rata-rata kos-kosan Dan guest house Nah situ juga ada Guest house Tempatnya juga menarik Nah disini juga dapat free compliment Kopi, teh, aqua, dan pemanas air Nah kita sudah kedatangan ke channel saya Arsitek yang mendesain Hujabu guest house Nah sudah ada di samping saya Kita kenalan Ya halo saya Felicia Felicia Ada Instagramnya Kakimata Oke Boleh follow disini ya Ya follow ya Nah boleh cerita sedikit Tentang Desainnya di Bujabu guest house Oh iya Salah satu karya kita adalah Bujabu guest house Itu ada di seturan Nah disitu kita mencoba Untuk menawan Seturan Yogyak Yogyak Desain kita di lahan kurang lebih 140 meter persegi Cukup kecil ya Cukup kecil Ada 140 meter persegi Dimana disitu kawasan kos-kosan dan guest house Nah disini kita menampilkan desain yang simple Mediterania modern Jadi konsepnya Mediterania modern Modern, eksterior dan interior Kita satu konsep Lalu disitu kita bentuk menjadi 4 kamar Masing-masing 30 meter persegi Dimana kita mencoba Untuk menghadirkan homestay Dengan kamar seperti studio gitu Tapi bisa untuk family Kenapa dipilih konsep Mediterania modern Nah Mediterania modern ini Detilnya cukup bagus Jadi terlihat Wow gitu ya Dan juga long class Jadi tahun ke tahun Itu tetap terlihat oke Jadi Akhirnya banyak yang senang dengan ini Nah ini cocok buat Property atau Apa namanya Semacam kayak bangunan yang Pake tubuh Misalnya kayak hotel Atau guest house Atau rumah Atau rumah Dan ternyata banyak yang senang Terbukti di guest house Banyak sekali orang yang Order Yang pakai apa namanya Besosnya Persewanya Karena lihat Asi tanknya bagus Ruangan juga bagus Oke Lalu apalagi nih Yang unik dari Di Jabu Besos Ya di Jabu Besos Seperti saya tadi udah bilang Karena luasnya cukup besar Per kamar kita sediakan Ruang tamu Dengan sofa Lalu ada kamar mandi dalam Ada pantrynya juga Lalu ada tempat tidur terpisah Dengan pintu tersendiri Jadi Ini satu kamar itu luasnya gak sih? 30 meter Satu kamar 30 meter persegi Disitu ada kamar tidur Ada Ada ruang sofa Sofanya Jadi bisa Luang tamunya Bisa ada datang tamu Bisa kita Luas ya Luar biasa ya Jadi jarang loh Sausnya yang cukup luas Seperti itu Dan Orang senang karena Luasnya Dan ada Ciri kasih ya Iya Tadi Skandinavia Modera Mediteras Mediterania Modera Oke keren Artinya kalau sebuah GSAS Harus memiliki konsep Betul Dan kalau kita sebagai pengusaha Pikirin sendiri Pasti gak bisa Jadi harus menolong Asitek Benar Yang berpengalaman tentunya Dan kami yang berpengalaman Nah Yang berpengalaman Bisa kontak kami Jadi kalau kalian Pengen jasa Masitek Boleh kontak Kaki Mata Jangan lupa Komisinya buat saya Oke Nah sekarang boleh cerita Sekarang lagi ngergain Apa di Kaki Mata Projek apa? Di projek lagi Yang sama GESAUS juga Ada di Bukit Wangi Itu di timur Jogja Kurang lebih 11 km Dari 0 Jogja Bukit Wangi Berarti ini tempatnya di Bukit? Di Bukit Di atas Bukit Banyak pepohonan jati Dan view-nya cukup oke Jadi di atas Bukit Di Jogja ya? Di Jogja Di Jogja Jauh gak ada di kota? Kurang lebih 11 kg 11 kg Oke Penasaran ya Dia di Bukit Lalu di sana Konsep versi tekniknya apa? Konsep versi tekniknya itu Modern Interiurnya kita tampilkan Bohemian Interiurnya Bohemian Wow Modern Tetap ada modern Oke luar biasa ya Sedang lagi bangun deh Lagi dibangun? Kurang lebih 80% lah Tinggal 20% lagi selesai Oke luar biasa ya Besok di vlog set Yang kita akan bahas Di Gunung Wangitan Betul Nama tempatnya apa? Dari kata gocoran Guru Giri Nama guest house nya Guru Giri Sudah di Instagramnya belum? Belum Belum ada Instagramnya Karena pengguna Masih proses berapa persen Adi 80%? 80% Iya Thank you Ica Sukses selamat Terima kasih Terima kasih Berbagi sharing Anai konsep Guru Giri Jambu Dan Tres Manu Terima kasih Kita akan Hitung-hitungan bisnisnya Bisnis guest house Dan nanti ada 4 hal yang kita akan review Pertama adalah investasi Yang kedua adalah laba rugi Atau profit and loss Yang ketiga adalah return of investment Dan yang keempat adalah break event point Nah yang pertama adalah investasi Nah kita akan hitung investasi nya ya Pertama kita harus memilih tanah Dan kita harus memilihkan bangunan Yang di Jambu itu ada 4 kamar Ya Dia luas tanahnya 145 Dan luas bangunannya 165 meter Nah asumsi kita belum punya itu Berarti kita harus memilih tanah Tanah ini saya asumsikan 5 juta per meter Dan itu di daerah seturan di Jogja Tempatnya cukup strategis Lalu kita perlu pajak pembelian dan notaris Lalu kita juga perlu membangun rumahnya Membangun rumahnya Dua lantai dengan 165 meter Saya asumsikan biaya membangunnya 4,5 juta Itu sudah jadi ruangan Sudah jadi bangunan Sudah jadi toilet Lantai, keramik Cek semua sudah include disitu Lalu kita perlu ngurus IMB IMB kos-kosan Dan kita perlu jasa asitek Jadi kalau guest house Sudah punya konsep Harus digambar oleh asitek Saya asumsikan 5% Dari total membangun rumahnya Dua lantai tadi Lalu kita perlu menambah Distrik 11.000 watt Saya survei di PLN online 10.765.000 Lalu kita perlu saniter Untuk shower, wastafel, koset Lalu kita perlu water heater Memanas air di dalam kamar mandi Kita juga perlu kitchen set Ini salah satu keunikan dari si hijabu Dia ada kitchen setnya Jadi si tamu bisa melakukan aktivitas di dapur Lalu kita perlu CCTV, 4 kamera Kita perlu ampar Alat pemadam api ringan Sometimes jadi kebakaran Sebagai pengaman Kita juga perlu wallpaper Wallpaper ini Saya asumsikan 40 meter persegi setiap kamar Jadi tidak semua kamar itu diberikan wallpaper Lalu ada lampu gantung Kita juga perlu AC Satu PK Di hijabu itu ada 4 ruangan Satu ruangan ada 2 AC Kita perlu TV LED Sub 40 inch Kita perlu kukas satu pintu Lalu kita beli spring bed Elite Ini yang kategori menengah ya Dan cuci aja sudah cukup Dan kita perlu 4 set Kita perlu beli sofa Yang 2 seat Dan sofa yang 1 seat Kita perlu juga meja kayu Meja kayu ini Pemanis ruangan di bawah TV Kita juga perlu lampu meja Dan mejanya itu sendiri Kita perlu cermin hias Dan kita juga perlu handuk hotel Handuk hotel ini Satu kamar kita perlu 3 set Jadi ketika ada turnover dari tamu Ada handuk yang di laundry Jadi selalu tersedia Kita juga perlu spray set Duvet set Quit cover Kita juga perlu 3 set Pet cover juga kita perlu 3 set Dan disini saya masukkan stand hanger Dan juga untuk melengkapi komplimen Kita perlu water heater Jadi si tamu bisa masak air sendiri Untuk membuat teh atau kopi Nah setelah saya hitung Kebutuhannya Investasinya adalah 1.743.713.440 rupiah Nah detail hitungannya Kalian bisa download di deskripsi Saya kasih link kalian bisa download Itu tadi kebutuhan Investasi untuk membangun Bisnis guest house Nah sekarang kita akan hitung Labar ruginya Labar rugi itu ada pendapatan Ada pengeluaran Pengeluaran ini Atau beban pokok pendapatan Sehingga ketemu Labar rugi Nah pendapatan ini saya hitung Dengan 4 uangan Okupansinya 80% Nah okupansi ini Biasanya di beberapa bulan Yang high season Seperti Natal Idul Fitri Itu Okupansinya bisa 100% Tapi disini saya asumsikan 80% Dengan harga jual Peruangannya itu 343.372 rupiah Harga sewa peruangan Ini saya asumsikan Pakai harga travel lokal Untuk dijabu Dan Biasanya kalau Natal Atau Idul Fitri Itu harganya bisa Dinaikkan Sehingga kita Ketemu Pendapatan per bulannya 34.062.502 Per bulan Nah sekarang kita akan hitung Untuk beban toko pendapatannya Yang pertama adalah Gaji Pasti ya Lalu komisi Komisi ketika kita jual Di toko online Di travel lokal Di Airbnb Ada komisinya Lalu saya hitungkan TAR BBJS Ya setiap karyawan Perlu mendapatkan BBJS Lalu ada listrik Posa Ada biaya internet Biaya TV kabel Ada biaya promosi Kita bisa paid promote Di Instagram Lalu saya hitungkan juga Biaya penyusutan Selama Empat tahun Ya Selama empat tahun ini Kita perlu menyusutkan Seperti TV Sehingga Kita punya tabungan Empat tahun kemudian Kita bisa punya TV yang baru Ya apalagi TV ini kan Sekarang LED Besok apalagi Ada lagi Teknologi selalu Apa ya Tiap tahun itu ada hal yang baru Sehingga Ya tempat kita Perlu menyesuaikan Lalu ada juga Biaya kebersihan Dan biaya keamanan Nah total beban Pokok pendapatannya Perbulan adalah 19.150.152 Sehingga dari pendapatan Dikurangi biaya Ketemu laba 14.912.350 rupiah Atau marginnya 44% Cukup menarik Untuk usaha jasa Dengan margin 44% Ini usaha menarik Ya Karena biasanya di industri ini Jasa itu cuma 20% Ini bisa sampai 44% Sehingga cukup menarik Usaha ini ya Nah sekarang Return of investment Kapan investasi kita bisa kembali Nah ini saya hitungkan 117 bulan Atau 9,7 tahun Cukup lama ya Nah ini cukup lama Karena Di awal tadi Investasi tadi Kita beli tanah Dan membangun rumahnya Artinya Dalam waktu 9,7 tahun kemudian Ini properti Menjadi milik kita Ya Kita mendapatkan Properti baru Apalagi Kalau di daerah yang strategis Di daerah kampus Itu harga properti Setiap tahun Pasti akan naik Sehingga Menurut saya Bisi ini cukup menarik Tetapi menarik Bagi kalian yang memang Tidak agresif Artinya Titannya Tidak begitu lama Atau cocok Bagi kalian yang Yang penting punya bisnis lah Ada penghasilan per bulan Nah bisnis gesers ini cocok Tapi bagi kalian yang Ingin mendapatkan Return yang cepat Ingin agresif gitu ya Invest dapat duit Nah menurut saya Bisi ini Kurang tepat Ya Nah kalau misalnya Kita sudah punya tanah Sudah punya bangunan Ini Return of investmentnya 5,6 tahun Lebih cepat Tetapi kalau Kita perlu dana Untuk beli tanah Membangun rumahnya Ya 9,7 tahun Nah sekarang kita Akan hitung Kalau Kita gak punya Wang cash Kita perlu modal kerja Dari bank Nah bank itu Biasanya meninjamkan 80% Ya Nah sehingga kita Akan pinjamkan Misalnya 1,3 miliar Asumsi bunga bank 10% per tahun Cicilan per bulannya Itu 23 juta Nah tadi kita Pelabannya 14.900.000 Harus mencicil 23 juta Ya menurut saya Gak cocok Sehingga kalau kalian Belum punya dana Tunai Untuk membangun Bisnis Gas House Dan harus pinjam Modal kerja dari bank Bisnis ini Tidak cocok Nah sekarang kita Komparasi dengan Deposito Kita punya Wang cash 1,7 miliar Lebih bagus mana Di deposito Atau di bisnis Gas House Nah Dengan Bunga deposito 8% Per tahun Bisa Depositokan Di BPR Dikurangi PPN 20% Kita bisa terima 9,2 juta Per bulan Artinya Lebih menarik Di bisnis gas Dibandingkan Di deposito Apalagi Dengan bisnis gas 9,7 juta Kemudian Kita punya Property Ya Dan harga Property Tadi akan meningkat Bisa berlipar Lipar Ya Oke Saya kira itu Berdasar usaha Bisnis gas House Menurut saya menarik Tapi dengan catatan Kalau kalian ingin returnnya Tidak terlalu cepat Ya Tapi kalau pengen Sepert-sepert Pengen dapat penghasilan Ya Di sini Lihatannya gak cocok Ya Itu Udah usaha dari saya Terima kasih Kalian sudah menonton Vlog saya sampai selesai Atau kalian ingin Punya request Ada usaha tertentu Ingin dibedak Boleh Kasih usulan Di komen di bawah Terima kasih Dan sukses Buat kita semua Salam Indonesia Bersih Sub indo by broth3rmax